Selamat siang teman-teman media Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Rad, terima kasih juga penjelasannya Jadi, Pemprov DKI sungguh berbangga Karena bisa 55 kali berkolaborasi dan kerjasama dengan PTJ Expo Untuk menyelenggarakan satu acara annual Tahunan Jakarta Fair Kemayoran Yang ini merupakan yang akhirnya menjadi acara yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya oleh masyarakat Jakarta Tidak hanya masyarakat Jakarta, tetapi juga masyarakat Indonesia Jakarta Fair Kemayoran merupakan rangkaian, bagian rangkaian ulang tahun Jakarta Setiap tahun seperti itu Dan kali ini juga, taruh yang ke-497 Dan Pemprov DKI selalu full support, ya Pak Rabia, dengan rangkaian ini Karena kenapa? Jakarta Fair Kemayoran ini memberikan kontribusi ekonomi yang luar biasa Tahun lalu, perputaran transaksi 7,3 triliun Mudah-mudahan, tadi Pak Rabia bilang bahwa kita konsentrasi di kenyamanan Mudah-mudahan dengan kenyamanan ini, transaksinya bisa lebih naik lagi Artinya perputaran ekonomi, dampak ekonominya bagi Pemprov DKI Jakarta sangat dahsyat Lalu kemudian adalah menjadi sport turism yang selalu ada di tiap tahun Orang-orang nunggu itu, kita jalan-jalan yuk, bulan Juni, bulan Juli, Juni, Juli Pasti Jakarta Fair Kemayoran Ini menjadi satu titik sport turism yang sudah kita tetapkan Agenda tahunan tiap tahun bagi kota Jakarta Pemprov DKI memberikan dukungan berupa manajemen lalu lintas Pastinya ya teman-teman, supaya apa? Supaya nyaman Tidak ada kemacetan, kita harap kita bisa mengatur dengan baik bersama teman-teman dinas perhubungan Dan juga kami menghimbau agar masyarakat Jakarta bisa hadir ke sini dengan transportasi publik Mungkin itu salah satu pilihan terbaik Kenapa? Karena kami sudah menyediakan 4 rute baru Yaitu melalui Transjakarta Itu adalah rute PRJ1, Cilinitan, JSFO Kemayoran Rute PRJ2, Matraman Baru, JSFO Kemayoran Rute PRJ3, Pulau Gadung 1, JSFO Kemayoran Dan yang keempat adalah rute 2C, Balai Kota, JSFO Kemayoran Ini di lain ini sampai saatnya nanti jam PRJ tutup Jakarta PRJ Kemayoran tutup jam 10 mungkin atau jam 11 Ini masih tetap jalurnya tetap dibuka Jadi kenyamanan itu nomor 1 Lalu kemudian juga kita memberi dukungan keamanan melalui teman-teman Sarkol PP Dan juga proses perizinannya yang sudah selesai sampai saat ini Dan juga kami melakukan promosi di kanal-kanal milik Pemprov DKI terhadap sport turism di PRJ ini Lalu juga ada kemudahan terkait perpajakan Dan kami DKI ikut serta di anjungan Pemprov DKI Jakarta yaitu Hall C1 seluas 2000 meter Nanti teman-teman media boleh sampaikan bahwa di Hall C1 kali ini kami juga melakukan inovasi Agar sifatnya tidak hanya boot atau pameran OPD Tetapi juga ada semacam hiburan bagi masyarakat berupa imersif dengan tema jelajah pesona Jakarta Jadi masyarakat Jakarta bisa menikmati semacam hutan menyala atau immersive panel di Hall C1 secara gratis Ini merupakan hadiah bagi masyarakat Jakarta di anjungan Pemprov DKI Jakarta Seperti itu dukungan dari Pemprov DKI Jakarta Terima kasih telah menonton